Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Rusdi Amawang Anak Kampung Kalimantan. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengupas fakta dan opini dari sudut pandang yang berbeda tentang honorer atau non-ASN Indonesia. Dilansir dari situs resmi Menpanerbe yaitu Menpan.go.id pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Panerbe, kembali membahas rancangan Peraturan Pemerintah, RPP, tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, ASN, bersama Panitia Antar Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, LPNK, di Jakarta, Jumat 31 Mei 2024. Pembahasan kali ini terkait mekanisme pemberhentian ASN, baik pegawai negeri sipil, PNS, maupun pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja, PPPK. Rapat dipimpin oleh PLH, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian, Panerbe Abdul Hakim. Sebelumnya target awal dari penyelesaian Peraturan Pemerintah, PP, Manajemen ASN ini pada akhir April 2024 lalu. Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang mengamanatkan seluruh regulasi turunan Undang-Undang tersebut, termasuk PP Manajemen ASN, harus sudah terbit paling lama 6 bulan terhitung sejak 31 Oktober 2023. Menteri Panerbe Aswar Anas juga pernah berkata akan terdapat 24 subtansi materi di rancangan PP Manajemen ASN, yang salah satu isinya mengenai penataan tenaga non-ASN atau honorer. Begitu juga terkait dengan masalah pengangkatan non-ASN atau honorer menjadi PPPK baik, PPPK penuh waktu dan paruh waktu akan dibuatkan aturan khusus yang dituangkan dalam Peraturan Menpanerbe. Kemungkinan jika sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku setelah terbitnya PP Manajemen ASN nanti akan disusul dengan Peraturan Menpanerbe yang khusus ke pengangkatan honorer atau non-ASN. Tentunya sebagai non-ASN kita tetap menunggu dengan sabar pemerintah bekerja menjalankan tugasnya dan tetap optimis serta yakin hasilnya nanti sesuai harapan seluruh honorer Indonesia. Tahun 2025 honorer sudah jadi ASN PPPK. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!